Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya sama saya si teknisi besok gimana kabar sobat exo baik-baik saja ya oke kesempatan hari ini saya akan melanjutkan kasus di galaksi V ini ya di video sebelumnya sudah saya pernah bahas ya dan ini sekarang kita akan bahas kasus mengenai charging ya atau pengecasan dan biasanya untuk kasus tidak mau ngecas terus di charge tidak ada respon itu kita akan bahas disini ya oke kita akan bahas di diagram kelembung ya di troubleshootingnya charging problem pertama tahapan pertama yang harus kita cek adalah voltase V bus ya itu harus sebesar 5 volt dimana letaknya yaitu di C411 ya kita lihat di diagram diagram POP C41 letaknya disini ya sebelah dioda berarti kalau di mesin itu di sini nah ini ya ini ya ini C411 nah apa troubleshootingnya pertama kita cek itu dulu jadi kita cek ini ini keluar enggak tergangan 3,7 hingga 5 volt bila keluar misalnya 4 volt itu normal berarti ya atau 3,8 itu normal di bawah 3,7 itu tidak normal ya bila kita cek tegangan kerja kok cuma 1,5 volt itu tidak normal kalau tidak normal apa yang harus kita lakukan kita cek konektor charge ya atau IFC 400 ini kita lihat di POP IFC 400 kan konektor charge ya kita cek IFC 400 berarti kita harus ganti ya kita cek ini maksudnya kita ganti supaya ini keluar 5 volt karena ini kapasitor V charge ya jadi V charge itu disini V itu maksudnya positif ya ini positif itu sebelah kanan biasanya waduh suara petir kok lumayan ya jadi saya saat perekaman ini memang hujan ya harap dimaklumi oke ini jalur V charge ya jalur positif charge kalau ini jalur negatif jadi perlu diingat untuk konektor charge yang USB itu positif kanan negatif kiri ya kalau dari sini nah nah ini jalur positifnya dari listrik ya harusnya dirubah ke dioda dulu DC supaya normal ke sini dari AC sudah di DC ke dioda ini langsung ke kapasitor ini V charge ini ya nah ini harus keluar 5 volt kalau tidak keluar ganti ini ganti konektor charge ya jika sudah diganti konektor charge nah ini keluar 5 volt berarti kan sudah betul ya ini kan harus keluar 5 volt tetapi kalau tetap tidak mau charge kita ikuti step kedua di diagram gelembung apa sih yang harus kita cek lagi cek voltase V charge ya yang di C419 mana 419 ini ya kalau kita lihat di diagram BOP kita lihat nah ini C419 sebelah ini kita lihat di sini lagi C419 harus 5 volt kalau di mesin ini ya ini saya kasih perbesar dulu nih ini kita cek tegangan kerja ada 5 volt ya karena seharusnya ini ini 5 volt sudah keluar ya tadi sudah kita nanti konektor charge keluar 5 volt ini harus keluar 5 volt kalau di sini tidak keluar 5 volt berarti masalah di mana ya di sini di IC charge nya ya karena ini ke sini itu satu jalur ini kapasitor vibrate ya positifnya itu ini ke sini itu satu jalur kalau ini ke sini itu enggak tegangannya enggak sama berarti yang bermasalah di ini kita lihat di diagram gelombong nah ini kan C419 jika enggak keluar 5 volt berarti yang harus kita lakukan adalah cek U405 U405 itu mana kita lihat di sini U405 nah iya kan ini ini IC charge ya U405 kalau di mesin itu di sini ya ini ini IC charge ya U405 jadi kapasitor ini untuk melihat kita konektor charge kalau di sini tegangan tegangan kecil tegangan kerja kecil berarti konektor charge diganti setelah diganti berarti ini oke ya sudah 5 volt ya tegangannya sebentar kan awalnya ini kita cek setelah ini ini kita cek kok tegangannya misalnya 1,5 oh berarti apa yang harus kita lakukan ganti ini konektor charge setelah kita ganti otomatis ini sudah keluar karena ini sudah posisi oke ya permasalahan sudah selesai yang ini sudah kita ganti ini pasti keluar 5 volt bukan 5 volt artinya 3,7 sampai 5 volt ya tegang baterai karena yang dihasilkan dari dioda ini nah ini keluar harus 5 volt kita anggap 5 volt ya karena sebetulnya angka itu diantara 3,7 hingga 5 volt ya tegangan kerjanya jadi diantara itu nah ini sama ini itu harusnya 1 jalur ini kapasitor ini sama ini itu 1 jalur nah kalau ini angkanya 4 volt ini 1 volt ya kan berarti tidak nyambung ya berarti yang bermasalah mana IC charge nya kita harus resolder atau kita angkat kita angkat kita cetak kakinya baru kita pasang lagi kalau disini sudah keluar 4 volt disini 4 volt berarti oke sudah ya berarti IC charge nya minta di replace tapi kalau ini tetap tidak mau tetap 1 volt berarti harus diganti ya simpelnya itu ya simple sederhana cara kita supaya lebih paham itu seperti itu jadi kalau ini sudah keluar 4 volt ini keluar 4 volt berarti kan IC charge bagus kok tetap tidak mau charge apa yang harus kita lakukan kita lakukan step ketiga ini oke ini oke sudah tetap tidak mau charge kita lakukan cek F300 ya F300 itu mana nah ini F300 itu filter ya filter charge jadi F300 itu kalau secara fisik itu disini nah ini ya F300 terus F300 lalu apa lagi kita disuruh cek F300 Rresistor Rresistor 314 Rresistor 315 berarti kita suruh cek ini cek ini cek ini oke kita lihat di mesin nah ini kelihatan tidak nah ini kan kita suruh cek ini cek ini nah ini kenapa cuma 1 padahal di skema resistor ada 2 ya 314 sama 315 yang ini kan tapi kenapa ini hanya 1 nah ini kemungkinan edisi terakhir ya Samsung Galaxy V mesin ini keluaran terakhir mungkin ya jadi untuk praktisnya dia langsung dijadikan 1 ini resistor ya saya zoom dulu nah rupanya ini tuh resistor ya jadi ada pernah yang menanyakan saya di WA putih-putih itu apa ya bang vexel gitu putih-putih begini itu resistor ya ada kodenya R nah berarti di skema tadi kan ada 2 disini sama sini ini sudah dijadikan 1 kalau tadi ini sudah oke si charge sudah oke ini keluar 4 volt ini keluar 4 volt kok masih tetap tidak mau charge ganti resistor ya kalau filter jarang sekali tapi resistornya yang sering ganti resistor dan insya Allah berhasil ya karena saya sering temui begitu ganti resistor berhasil nah bila sudah ganti resistor kok tetap bandel ya tetap tidak berhasil apa yang harus dilakukan ini berarti kita disuruh ganti baterai ya aduh sudah jauh-jauh kita melangkah kok step terakhir kok malah simpok ya ganti baterai oke lah kita coba ganti baterai ganti baterai yang baru kita coba charge oke waduh ya berarti ya nasibnya memang sudah bongkar-bongkar kok ternyata cuma baterainya karena memang kadang tidak bisa masuk logika baterai bisa mempengaruhi tapi kadang juga bisa ya namun itulah namanya kerusakan hp kita harus step by step baru bisa menganalisa nah setelah ganti baterai kok tetap tidak mau apa yang harus dilakukan sesuai diagram gelombong ini kita suruh redownload binari apa itu redownload binari gampangnya flash gampangnya flash berarti kita harus flash jadi setiap kerusakan hp itu pasti ada dua kerusakan diantara hardware atau software nah bagaimana cara menentukan mana yang hardware mana software penyakitnya kita harus step by step pertama lakukan hardware setelah hardware mentol kok nggak bisa di software atau di flash nah seperti ini kan redownload binari kita flash setelah di flash kok tetap nggak mau waduh tetap nggak mau ngecas terakhir kita cek the ucp 300 ujung-ujungnya itu mister cpu jadi jadi memang ini memang apa ya mentok-mentok segala permasalahan itu selalu di cpu karena dia memang komponen aktif motorik kinerja ponsel ya jadi itu penganalisaan step by step nya untuk masalah charging di samsung galaxy v dengan bantuan skema dan bagaimana cara mengatasinya step by step nya dengan skema namun di kasus lain juga saya pernah menangani kasus-kasus misalnya himek lenovo kenapa kok ada hubungan dengan dioda jadi kan aneh ya kayaknya misteri juga buat saya saya sering terjadi kalau misalnya di lenovo ya nggak mau ngecas saya cuman cabut dioda yang dekat dari konektor cas itu ya misalnya ini konektor cas biasanya di sekitar areanya itu ada dioda saya cabut begitu saja begitu di cas mau itu sering kali saya temui seperti itu kalau untuk samsung jarang saya temui untuk kasus dioda namun untuk di hp lain kadang pengaruh utama itu di dioda nggak mau ngecas yang sering itu di lenovo himek terus SPG itu sering kali ya kalau nggak mau ngecas cari aja dekat konektor casnya ini ada yang kotak-kotak hitam nah itu cabut aja nggak masalah kalau dicabut walaupun tetap itu bukan tersangkanya itu tetap nggak pengaruh yang langsung aja dicabut di cas bisa nggak ya kalau bisa berarti nota ya oke lah itu misteri juga buat saya kenapa di samsung jarang ya disentuh untuk not charging itu di dioda kita bisa lihat disini di diagram gelembung tanpa ada penyentuhan di komponen dioda ini kapasitor ini kita suruh cek IC charge disini suruh cek filter resistor baru cek lagi software cek baterai baru terakhir cek CPU jadi nggak nyentuh dioda sama sekali oke namun untuk dikasus di hp lain itu bisa terjadi di doda yang sering saya temui itu saja pembahasan masalah charging ya untuk di samsung galaxy CV dengan diagram skema semoga bermanfaat dan untuk pemula dan bila ada kesalahan di penyampaian saya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan semoga bisa disantikan manfaat buat kita semua amin ya terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video berikutnya ya tetap sama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih